Tuyul peliharaanku meminta imbalan untuk menyedot auraku Sehingga aku yang muda ini menjadi terlihat tua Wajahku Tapi gak apa-apa, yang penting sekarang aku kaya Alhamdulillah, si bos senang dengan hasil curianku Sekarang saat diistirahat Sekarang gak ada lagi yang bisa remehin aku Karena sekarang aku udah punya banyak uang Tapi aku harus simpan dulu uang-uang ini Supaya orang-orang gak curiga Loh, kemana Tuyul tuh? Aku harus suruh dia curi uang lagi biar aku cepat kaya Dasar Tuyul pemalas Kamu itu disini buat nyuri, bukan buat tidur-tiduran Maaf bos, soalnya tadi saya ngantuk Lagian kan saya udah bawa banyak curian nyantuk bos Itu tuh masih kurang Sekarang, ayo kamu ikut saya Kita curi lagi uang orang-orang kaya di komplek ini Sekarang, kamu curi uang orang-orang yang ada di taman ini Baik bos Loh Loh, dompetku mana? Kok hilang? Aduh, kebelet lagi Wah Loh, motorku mana? Kok hilang? Aduh, malah motornya masih kredit lagi Mas Ada liat maling lewat sini gak? Hah? Maling? Gak ada tuh mbak Emang kenapa ya? Dompet di tas saya tiba-tiba hilang mas Hape saya juga mas Hape saya juga tiba-tiba hilang Kok bisa kebetulan ya? Motor saya juga tiba-tiba hilang Padahal baru saya tinggal sebentar Apa jangan-jangan di taman ini ada hantunya ya? Ini kan bulan puasa mas Jadi, mana mungkin ada hantunya? Pokoknya, kita harus temuin siapa maling yang udah ngambil barang-barang kita Wah Kamu memang tuil hebat Gak sia-sia dulu aku nalangin kamu Boneka apa nih? Buang aja lah, gak laku juga Jangan buang aku Suara siapa itu? Itu suara aku Aku ada di dalam boneka Gosuk kepala boneka ini Dan aku akan keluar Tuh, Tuyul Kamu Tuyul Karena kamu udah nolongin aku Aku akan buat kamu kaya Tapi ingat, ada imbalannya Ini kesempatan bagus Biar aku jadi kaya Lagian, aku juga udah bosan jadi pengulung terus Oke Aku akan kasih apapun imbalannya Bos, gak lupakan Setiap saya pulang nyuri dan bawa hasilnya Bos akan menumbangkan aura wajah dan tubuh bos untuk saya Astaga Jadi, kalau setiap hari bawa hasil Wajahku semakin hari akan terlihat semakin tua